Menjelang pekan olahraga nasional ataupun Papua pada Oktober mendatang, banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Selain anggaran yang belum terpenuhi, beberapa persiapan seperti asuransi atlet juga belum dipastikan oleh KONI. Wakil Ketua KONI Kalimantan Utara, Steph Singgih Wibowo mengaku, dengan anggaran 4 miliar yang juga belum terrealisasi tersebut, dipastikan kurang untuk kebutuhan Kaltara dalam memberangkatkan kontennya ke Papua. Ia melanjutkan, jika nantinya Gubernur Kalimantan Utara akan memanggil pihak perusahaan yang ada di Kaltara untuk membantu kesiapan Kaltara dalam menghadapi PON Papua. Bahkan setelah anggaran tersalurkan ke KONI Kalimantan Utara, maka rapat akan dilaksanakan untuk membahas kekurangan dalam kesiapan menuju PON Papua. Ini yang jelas untuk TC, uang vitamin, uang atlet tentang uang-uang ini aja belum selesai kok. Jadi itu yang membuat secara psikologi atlet terganggu. Harusnya kan itu sudah tidak dipikir lagi. Atlet harusnya sekarang ini latihan-latihan dan latihan lagi itu. Tapi dengan keadaan seperti sekarang, pola pikirnya masih terganggu lah. Apakah kan nanti kan ada uang pendaftaran lagi di Papuanya? Apakah itu sudah terselesaikan semua? Kemungkinan masuk di angka 4 miliar nih, kemungkinan. Karena kami sudah nanti lawan persis, karena memang sudah dalam waktu dekatin Gubernur juga akan ngumpulkan, saya dengar, akan ngumpulkan perusahaan-perusahaan untuk mencapai CSR. Tui Muhammad melaporkan.